Intro Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari Bengkel dan Bodekin Gimana kabar kalian guys? Saya harap kalian kabarnya baik-baik saja Nah, saya baru selesai lagi untuk melakukan pengerjaan body kit mobil Mazda Biante Nah, sebelum nanti saya akan menjelaskan kira-kira apa saja sih yang saya pasangkan untuk mobil Biante ini Sebelumnya kalian harus lihat dulu cuplikan berikut ini Terima kasih telah menonton! Nah, jadi guys, mobil ini kita pasangkan body kit keluaran model Kenstyle Nah, yuk kita lihat Jadi, kemarin ini saya sempat melakukan pengerjaan, melakukan penyetingan dulu Karena ini menggunakan bahat MRT Nah, atau biasa disebut juga fiber Nah, tapi fiber kita itu berbeda dan ini sudah hasil akhirnya, tapi tidak masalah Karena kemarin kita banyak banget melakukan kesibukan, ada mobil Alphard juga Jadi, kita tidak melakukan shooting-an pada saat melakukan penyetingan Yang penting hasilnya yang kita menjelaskan Nah, yuk sedikit ditetapkan dulu bagian silunya Nah, jadi guys, ini semua pemasangan di tempat kita ini sudah rapi Dan kita menggunakan karet ya, supaya hasilnya lebih presisi Sebenarnya, tidak menggunakan karet juga bisa Sudah rapat, karena kan kita sebelumnya sudah melakukan penyetingan terlebih dahulu Nah, tapi ya, sebagai lebih kelihatan rapihnya aja lah Jadi, kita pasangkan karet Dan material yang kita gunakan, FRP ini adalah material yang benar-benar berkualitas banget Jadi, enggak hanya fiber-fiberan biasa Jadi, fiber kita ini benar-benar high quality untuk material bahan dasarnya Nah, jadi untuk kedua, dari segi kerapihannya nih, kita lihat nih Jadi, sampai coba shooting Dari kerapihannya, ini otomatis kita tidak akan bergelombang Nah, banyak banget tuh yang orang di luar sana melakukan pengerjaannya Yaitu melakukan pemasangan itu hasilnya gelombang Karena fiber bahannya jelek, bahannya kurang bagus Dan juga pasti nanti hasilnya kelihatan Kembali lagi, dari si kinerja kita melakukan pengerjaannya Apakah pada saat penempulannya rapi, apa tidak Dan itulah yang akan menjadi kunci utamanya Nah, jadi ini sudah rapi Tergelombang banget Jadi, kalau misalkan lihat langsung Kalian juga tidak akan bisa menilai Apakah barang ini fiberglass Atau bahan ini materialnya plastik Nah, nanti perbedaannya dari mana ya kalian Tinggal merombok aja belakangnya Karena fiberglass, dia ada serabut fibernya Nah, saat itu juga kita kombinasi warna hitam Nah, ini supaya lebih pisahnya memanis Simple, tapi membuat mobil tuh jatuhnya lebih elegan ya Yang dimana juga ada siripnya agak naik Karena dia memiliki nutnya juga berbeda Nah, kalau untuk ngomong-ngomong tentang body kit Ganti ini dia sampingnya juga gak dipasang Karena perbeda dia gak memproduksiin untuk sampingnya Jadi, apinya polos aja seperti ini Dan di bagian belakang kita ada melakukan pemasangan upper spoiler Dan juga body kit head-on belakang Jadi, hanya 3 piece itu Depan, head-on, tambahan, belakang, dan juga spoiler Nah, yuk kita lihat langsung di bagian belakang C'mon Nah, jadi untuk bagian belakang kita lihat nih Upper spoilernya Ini sudah terpasang dengan rapi dan juga sudah presisi Nah, ini Diantai pada umumnya Memang dia tidak menggunakan upper spoiler ya Jadi, kesannya mobilnya terlalu kotak Gak ada seninya di bagian belakangnya Makanya itu Canstel memproduksi Menggunakan spoiler seperti ini Memang spoilernya sih gak terlalu Modalnya ekstrim atau gimana ya Ya, ini seperti spoiler pada umum mobil standar yang lainnya ya Jadi, ini menjadikan tampilan lebih sporty lah Jadi, ada bagian sirip atasnya lebih jatan Dan, di atasnya pikirnya juga sama nih Untuk spoiler semua presisi Terutama di bagian nut-nutnya Nah, kadang-kadang orang melakukan pengerjaan Menggunakan bahan fiber ini Dari nut ujung terus sampai ujung Itu hasilnya gak rata Dia bergelombang Nah, tapi kalau kita gak Ini lekukannya semua harus rapi Nah, inilah di bagian upper spoiler Dan kita lanjut ke bagian body pit Nah, ini juga sama Menggunakan kombinasi warna hitam Jadi, supaya nilai sportynya juga ada Dan hasil di kita pun juga semua sudah presisi Nah, ini kan Biantenya belum yang face lift Artinya yang belum sky active Nah, perbedaannya body kitnya Hanya di bagian depan aja Kalau kalian yang mobilnya sudah yang face lift Yang sky active Itu perbedaannya hanya di bagian body kit depan Kita juga pernah melakukan pengerjaannya Nanti lihat aja Tinggal klik link yang ada di atas Dan untuk model bagian belakang Modelnya seperti ini Dan juga spoiler juga sama Gak ada perbedaan Nah, jadi Yang dasarnya modulnya polos Dikasih add-on seperti ini Jadi hasilnya Jadi lebih rapi Dan juga lebih Takep Nah, oke Nanti dilihat juga dari total keseruannya Dari detail-detail Hasil pengerjaan add-on seperti ini Dan terima kasih teman-teman yang Selalu menonton Dan setia selalu di channel youtube Dan mau dikit ini Dan jangan lupa Ditunggu video-video berikutnya See you guys Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax